Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Ya di video kali ini saya ada servisan HP Pippo Y91 Masuk kesini Keadaannya ini tidak bisa membuka kamera belakang Nah ini untuk kamera depan bisa ya Sedangkan untuk kamera belakangnya sekarang kita coba dulu Nah ini untuk kamera depan kita coba klik yang ini ya Yang bagian sebelah kanan disini ada tulisan Kamera lainnya rusak tidak dapat beralih Nah jadi tidak bisa beralih ke kamera belakang ini guys penyakitnya Sedangkan untuk kamera depan normal ya Masih bisa kebuka Jadi untuk video Ini video kamera depan juga bisa Sedangkan yang bagian belakang masih sama ya Kamera lainnya rusak Tidak dapat beralih seperti itu Nah ini tadi sudah saya coba hapus data Namun hasilnya masih sama seperti ini Nah sekarang untuk solusinya Langsung saja kita matikan dulu handphonenya Kita bongkar mesinnya ya Karena ini ada di bagian hardware yang bermasalah Bukan di softwarenya Oke kita keluarkan dulu slot SIM tray Kemudian kita lepaskan Kita buka dulu back doornya Nah ini untuk melepaskan back doornya cukup mudah ya Namun hati-hati karena disini ada fleksibel Fingerprint atau fleksibel sidik jarinya Kita harus melepaskan dulu kaleng penutup Soket konektor Fingerprint ya Nah ini untuk konektornya Kemudian kita fokus ke mesinnya Langsung saja kita buka dulu Penutup mesinnya Kita lepaskan semua konektor Baterai, konektor LCD Dan konektor fleksibel Yang bagian mesin bawah Kita angkat mesinnya Kalau ada stok modul kamera belakangnya Ini sih saya coba dulu ganti modul kamera belakangnya ya Karena disini saya tidak punya stok kamera belakangnya Jadi langsung saja saya akan mengeksekusi bagian kaleng sini guys Kaleng yang kecil ini Jadi di dalam kaleng ini Ada beberapa komponen kapasitor Yang mana ini jalurnya ke kamera belakang Oke kita lepaskan dulu modul kameranya Nah ini untuk kamera depan kita lepaskan juga Sekarang kita buka kalengnya ya Kaleng yang kecil Nah disini saya akan melepaskan kalengnya ini menggunakan tang potong Nah hati-hati ya karena di dalam ini banyak kapasitor dan juga resistor Jalur kamera Nah ini kalengnya sudah copot Bisa kalian lihat disini ada beberapa komponen ya Komponen Yang terhubung ke kamera ini guys Nah ini ada kapasitor Nah kalian cek di bagian sini menggunakan apometer Apabila di kapasitor ataupun resistornya itu ada yang shot Maka langsung saja dibuang ya untuk kapasitor ataupun Kalau resistor di jumper ya Kalau kapasitor bisa dibuang saja Nah disini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu Menggunakan multitester Apometer digital ya Nah setelah melakukan pengukuran Dan ternyata disini ada satu kapasitor yang konslet Nah di bagian sini guys Ini kapasitor sudah saya congkel Karena ini shot atau konslet Jadi tanpa diganti ya Itu saya buang saja kapasitor yang konsletnya Kemudian sekarang saya coba rakitkan kembali Untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya Kita coba untuk hasilnya Apakah setelah kita buang kapasitor yang shot Kamera belakang sekarang bisa berfungsi Atau masih sama seperti tadi Pastikan memasang modul kameranya ini sudah pas ya Supaya tidak ada pin konektor yang rusak Oke kita rangkai kembali ke frame nya Kita coba hidupkan dulu Untuk backdoor nya Tidak saya pasangkan dulu ya Karena takutnya ini masih gagal Masih belum bisa kebuka kamera belakangnya Kita tunggu sampai Booting ke menu Oke sekarang Coba kita lihat hasilnya guys Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Nah mantap ya Ini langsung kebuka kamera belakangnya Kita coba ikonnya Pindahkan Nah ini untuk kamera depan Nah ini ya untuk kamera depan Kita coba pindahkan lagi Icon kameranya Nah ini untuk kamera belakang Oke mantap guys Berhasil ya Jadi cukup mudah banget Untuk cara mengatasi Kamera PIPO Y91 Y91 Y91C Y93 Y95 Sama ya Apabila mengalami kasus yang sama Seperti ini Dengan keterangan Kamera tidak dapat beralih Kalian bisa coba Dengan cara seperti ini Insya Allah Berhasil guys Oke ini sudah mantap ya Kamera belakang Sudah bisa berfungsi Kamera depannya juga Sudah berfungsi Jadi ini Saya hanya membuang Satu kapasitor Yang shot Oke mantap guys Oke mungkin cukup sekian dulu Video kali ini dari saya Semoga video ini Bisa sedikit membantu Dan bermanfaat Bagi kalian semua Like jika kalian suka Dengan video ini Dan dislike aja Apabila tidak suka Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton